Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya berjudul Jangan Takut. Dan saya mau sama-sama bersama saudara membuka firman Tuhan di dalam lukas pasal yang kedua ayat 8-14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Suatu kali ada seorang pemuda saudara, dia berkunjung ke sebuah kota dan dia gak punya kendaraan. Karena itu dia panggil taksi dan akhirnya taksinya datang, dia bilang pak boleh gak antarkan saya ke stasiun karena saya mau kejar kereta di jam berikutnya. Akhirnya supir taksi ini berjalan dan dia bilang oke pak siap saya akan bawa bapak ke sana. Supirnya nyetir tapi di tengah jalan pemuda ini lihat jamnya dan dia lihat oh kayaknya masih keburu nih kalau saya beli oleh-oleh dulu. Karena itu dia berusaha untuk kasih tau supirnya agar sebelum ke stasiun dia mampir dulu ke sebuah toko kue. Dan karena itu dia tepak supirnya dan bilang pak. Tapi tiba-tiba saudara ketika supirnya ditepak dia kaget sekali dia berteriak wah. Dan tanpa sadar dia nginjak gas itu mobil melayang hampir nabrak ke pembatas jalan. Dan akhirnya si pemuda ini kaget pak. Kenapa bapak tiba-tiba saya tepak sebentar gak terlalu keras. Tiba-tiba kok bapak malah nginjak gas. Kemudian kita hampir tabrakan. Lalu si bapak ini bilang aduh pak mohon maaf mohon maaf. Dia pinggirkan dulu mobilnya sejenak. Dia tarik nafas dan dia bilang gini aduh pak bapak itu tadi pegang saya saya takut banget. Pemuda ini tanya memang kenapa pak? Lalu supirnya bilang karena hari ini pak ini hari pertama saya nyetir taksi. Sudah 15 tahun saya itu nyetir mobil jenasa. Karena itu saya takut saya kira penumpang saya biasa jenasa bangunin saya. Seringkali kita memiliki respon belum apa-apa sudah takut duluan. Mendengar sesuatu kita takut duluan. Dan itu respon yang sangat wajar saudara. Saya pernah membaca satu artikel dari koran. Ini kisah nyata bagaimana ada seorang yang gantung diri saudara. Kenapa? Karena ternyata dia tulis di surat wasiat sebelum dia bunuh diri. Dia tulis saya takut sekali. Saya sudah terjangkit covid-19. Kalau saudara tahu covid-19 di tahun 2020 itu sesuatu penyakit yang belum ada obatnya. Belum tahu cara mengatasinya. Dan orang ini karena dia ketakutan dia gantung diri. Tapi yang menarik adalah sesudah dia meninggal jenasahnya diturunkan lalu dicek. Saudara tahu negatif covid-19. Kok bisa begitu? Karena dia belum apa-apa. Sama ya waktu 2020 kita pilek sedikit, sakit badan sedikit. Aduh kayaknya saya kena covid nih ya. Aduh kayaknya saya takut sekali. Banyak orang yang terlampau ketakutan entah itu karena sesuatu yang tidak beralasan atau karena sesuatu yang memang beralasan. Tetapi saudara perlu tahu ketakutan itu bisa membuat lingkaran setan yang tidak selesai-selesai. Saya ingat ada seorang waktu covid-19 di Bandung ada gereja kami itu membuka untuk vaksin. Lalu ada jemaat yang saya tahu dia ketakutan. Takut untuk kena covid. Ketika ibadah ditiadakan kemudian diadakan lagi jemaat ini tidak pernah hadir. Tapi ketika vaksin dijalankan dia muncul. Keliatannya karena memang takut covid. Saya jadi petugas yang ketemu orang di depan, tim pendaftaran. Lalu saya tanya sama ibu ini, Ibu akhirnya ke gereja lagi nih. Kemarin mungkin takut covid sekarang hari ini mau divaksin ya. Iya saya tuh mau divaksin, saya udah happy banget nih. Kalau udah divaksin kan gak akan kena covid ya, dia bilang. Tapi sebentar saya mau tanya. Ini vaksinnya nanti ada barcode-nya gak ya? Enam, enam, enam. Pernah denger kan? Lalu saya jelaskan dari pandangan teologi seperti apa. Ada mungkin hampir satu jam saudara ngobrol dengan ibu ini. Kemudian dia bilang, oh oke saya sudah siap katanya. Akhirnya dia naik ke atas. Tapi kemudian tidak lama dia pulang. Saya tanya, bu kenapa bu? Tadi saya udah yakin sih. Iya betul ini covid, vaksin bukan antikris dan lain-lain. Tapi begitu saya ke atas, saya lihat jarum. Saya jadi takut. Begitu ditensi, tensi darahnya tinggi. Dan karena itu dia gak bisa divaksin. Kita bisa takut akan apa saja. Ketika mau sekolah, kita takut tidak punya teman. Hampir mendekati lulus, takut tidak keterima. Sudah masuk kuliah, takut tidak lulus. Sudah lulus, takut tidak dapat kerja. Sudah bisa bekerja, takut terlalu tinggi karir, tidak punya jodoh. Sesudah ada yang mau sama kita, takut kalau menikah dananya tidak ada. Tuhan sediakan. Sesudah menikah, takut tidak punya anak. Sesudah punya anak, takut tidak bisa bayar uang sekolah. Sesudah anak besar, takut dapat menantu yang salah. Bahkan nanti kalau sudah tua sekalipun, takut ngompol di celana saudara. Karena itu kita tahu sekali bahwa kita ini adalah orang-orang yang sangat mudah mengalami rasa takut. Tapi melalui firman Tuhan hari ini, saya mau sama-sama merenungkan dengan saudara. Mengingatkan sekali lagi, bahwa kita tidak boleh takut. Tiga kali setidaknya ketika Tuhan mendeklarasikan hari kelahiran Tuhan Yesus, ada tiga kata jangan takut yang disampaikan kepada golongan orang yang berbeda-beda. Dan hari ini kita akan melihat mengapa orang ini takut. Apa sumber ketakutan mereka? Dan apakah sumber ketakutan mereka adalah ketakutan kita juga? Dan bagaimana kita bisa belajar untuk tidak menjadi takut. Yang pertama saya lihat, tokoh yang mendengar pesan jangan takut adalah Zakaria. Saudara tahu Zakaria adalah seorang imam. Dan pada saat itu sebelum Yesus dilahirkan, dia kedapatan giliran untuk masuk ke baik suci, membawa persembahan kepada Tuhan. Dan hari itu ternyata malaikat Tuhan turun, malaikat mendeklarasikan bahwa Zakaria yang sudah tua, yang istrinya mandul akan punya anak. Dan anak ini akan membuka jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi ketika Zakaria mendengar hal ini, saya akan baca ayatnya di Lukas 1 ayat 11 sampai 13. Zakaria menjadi takut. Lukas 1 ayat 11 sampai 13 berkata, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Belum apa-apa udah takut duluan. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Pertama melihat malaikat, malaikat itu datang bisa bawa berkat juga loh saudara. Tapi buat Zakaria dia takut duluan. Dan respon terhadap malaikat itu di ayat 18 dikatakan, kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Seringkali kita menjadi orang ketika dengar janji Tuhan, keburu takut duluan seperti Zakaria. Kenapa? Karena mungkin saudara sama seperti Zakaria. Dulu Tuhan sudah pernah dicoba. Tuhan waktu saya menikah, saya ingin punya anak. Saya sudah mencoba, tapi istri saya mandul. Jadi rasanya ketika malaikat mendeklarasikan akan ada anak buat Zakaria, dia menjadi takut dan karena dia tidak percaya, karena dia pernah mencoba dan dia juga tahu dia mandul dan mungkin dia menganggap saya sudah tua, ini sudah terlambat. Berapa banyak dalam kehidupan kita, kita seperti Zakaria. Saat menerima janji Tuhan, belum juga Tuhan bilang apa-apa, baru kasih janji tentang keadaan kita. Tangan Tuhan akan menolong. Kita selalu disertai. Kalau orang benar jatuh tidak akan tergeletak. Tapi saudara, seringkali jadi takut. Hal yang pertama ini karena saudara lebih fokus pada keadaan daripada fokus pada janji Tuhan. Kalau kita lihat, seringkali kita membatasi pekerjaan Tuhan karena kita melihat keadaan kita. Padahal kalau kita lihat lagi dan lagi dan lagi, Tuhan tidak pernah dibatasi dengan keadaan kita. Saudara tahu ada 5 ribu orang berkumpul untuk mendengarkan apa yang Tuhan Yesus akan ajarkan. Hari itu tidak ada makanan, hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa yang terjadi? Dari 5 roti dan 2 ikan, Tuhan bisa melipat gandakannya. Sehingga semua orang bisa makan. Seringkali kita hanya fokus pada keadaan, kita lupa janji Tuhan, itu membuat kita takut. Dan kita jadi tidak berani bergerak. Padahal kalau kita menguatkan kehidupan kita, secara rohani kita kuat, mata kita bukan memandang kepada keadaan, tetapi mata kita memandang pada janji Tuhan. Kita ini dibangun. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Mana yang kuat? Orang bilang tubuh yang paling kuat, tapi saya mau bilang, kalau saudara lagi putus cinta, selapar-selapar apapun. Saudara makan enggak? Pasti saudara enggak akan makan. Aduh, saya lagi putus cinta. Mau lapar juga jadi enggak kerasa. Tapi kalau saudara punya roh yang kuat, keadaan boleh datang, masalah boleh ada. Tapi sama seperti Daud, Daud bilang sama jiwanya, mengapa engkau gundah gulana hai jiwaku? Marilah datang kehadirat Tuhan, pegang janjinya senantiasa. Ada seorang jemaat di gereja kami di Kedoya, dia cerita, dia ini pengusaha tekstil. Dan saudara tahu, tekstil itu adalah, kalau dibilang, surya tenggelam. Karena katanya ada begitu banyak orang yang meninggalkan usaha tekstil karena ngambil dari produk dari China. Waktu pandemi, saudara, pengusaha ini bingung. Aduh, ini gimana ya? Selama ini dia, kalau ambil barang, suka kredit dulu. Lalu dia ecer ke orang lain ya. Tapi waktu pandemi, ini kan bahaya bisa kredit macet. Lalu dia cerita, di dalam kesaksiannya, ini sesudah pandemi, dia bilang, saya biasa setiap hari ke pabrik. Tapi pabrik sekarang kan sepi. Karena itu setiap hari, dia baca firman Tuhan. Di gereja kami itu, kalau orang yang sudah selesai baca firman Tuhan satu tahun, itu dikasih sertifikat. Waktu pandemi, saudara tahu, berapa kali Bapak ini menyelesaikan firman Tuhan? Tujuh kali bolak-balik, saudara. Karena dia bilang gini, di rumah gak ngapa-ngapain. Mau ke mal gak bisa. Tidur, malas. Jadi kerjaan saya, paling pagi bayan badminton, pulang, baca Alkitab. Baca Alkitab. Baca Alkitab. Saudara tahu yang luar biasa, imannya dibangkitkan, dan ketika dia bekerja, dia bekerja dengan semangat, dia bekerja dengan maksimal, meskipun keadaan tidak menentu, dan di akhir cerita, yang luar biasa, dia bilang gini, seumur hidup, dia mengusahakan tekstil, selalu punya hutang. Tetapi ketika pandemi, entah bagaimana caranya, Tuhan melipat gandakan, dan karena dengan sistem pembayaran yang baru ini, dia sama sekali tidak berhutang. Bahkan selama pandemi, dia bisa tambah, ada empat atau lima properti baru yang dia beli. Luar biasa sekali saudara. Kok bisa? Saya percaya, bukan karena hebatnya Bapak ini, tapi dia adalah orang yang pegang janji Tuhan. Dan kalau kita pegang janji Tuhan, setiap kali kita dikuatkan, masalah boleh datang, masalah boleh ada, tapi orang yang terus berjalan di atas janji Tuhan, adalah seperti Simon Petrus, di atas gelombang sekalipun, ketika dia berjalan di atas janji Tuhan, dia akan mengalami mujizat yang luar biasa. Siapa yang mau mengalami mujizat di sini? Kalau saudara mau mengalami mujizat, jangan kejar mujizatnya saudara. Yang saudara kejar adalah, saudara tunduk di hadapan Tuhan, saudara doa, saudara baca firman Tuhan, biar firman Tuhan ini menguatkan kita, sehingga segala keputusan yang kita ambil, itu adalah keputusan yang betul-betul menyenangkan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sama, yang membuat daud yang kecil, dengan ketepel yang kecil, batu yang kecil, bisa mengalahkan goliat yang besar. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang besar. Karena itu kalau tadi kita baca firman Tuhan bilang, Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Hari ini kalau saudara sedang takut karena keadaan, satu hal yang saudara bisa lakukan, banyak berdoa. Banyak berdoa, sedikit mengeluh. Seringkali kita banyak mengeluh, sedikit berdoa. Atau kita banyak bercerita kepada orang, sedikit berdoa. Taukah saudara bahwa Tuhan menjawab doa kita? Kalau kita tidak berdoa, Tuhan mau jawab apa? Zakaria, meskipun dia mandul, meskipun dia tua, meskipun dia mungkin rasa ini sudah terlambat, tapi saya lihat kebenarannya bahwa Zakaria terus mendoakan, agar dia bisa memiliki keturunan. Dan inilah yang dijawab oleh Tuhan. Karena itu saudara, jangan pernah takut. Keadaan boleh berubah, tapi kita menyembah Allah yang membuat mujizat. Amen. Kapan waktunya? Apakah besok? Apakah lusa? Kita pengennya si besok ya. Tapi kita gak pernah tahu waktu Tuhan. Yang penting kita ikut prosesnya. Saudara tahu lagu ini? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nyanyikan bersama saya. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nyanyikan sekali lagi. Waktu Tuhan dengan iman, saudara. Katakan kepada dirimu. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau masih diproses sama Tuhan, setia ikut. Setia ikut Tuhan. Karena kita percaya, di dalam Tuhan selalu happy ending. Kalau belum happy berarti belum ending. Yang pertama, jangan takut belajar, berfokus pada janji Tuhan. Bukan pada keadaan. Yang kedua, kata jangan takut disampaikan kepada Maria. Maria adalah seorang anak gadis, belum bersuami, baru bertunangan. Dan sama seperti Zakaria, ketika dia mendengar kabar sukacita, belum apa-apa saudara, dia udah takut duluan. Janji Tuhan disampaikan, respon pertama, dia takut duluan. Lukas 1 ayat 28-29, firman Tuhan berkata, ketika malaikat itu masuk rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut, artinya dia takut, mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu. Malaikat langsung tahu nih, keadaan hati Maria. Karena itu, dia langsung bilang sama Maria, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar, dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya, tahta Daud Bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja, atas kaum keturunan Yaakub, sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Belum dengar apa-apa, dia jadi takut. Tapi firman Tuhan sekali lagi berkata, jangan takut. Kenapa Maria takut? Ayat selanjutnya Maria berkata, bagaimana hal ini mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Seringkali kita tidak bisa menikmati janji Tuhan, tadi karena kita terlalu fokus sama keadaan. Kita jadi tidak percaya. Tapi yang kedua, seringkali kita tidak bisa terima janji Tuhan, karena kita suka dengar perkataan orang, bukan dengar perkataan Tuhan. Maria belum bersuami. Jadi dia tanya, bagaimana saya bisa mengandung? Saudara tahu Maria ini, waktu dia mengandung Yesus, dia mengasingkan diri selama enam bulan, ke rumah Elizabeth. Kira-kira kenapa saudara? Karena saya percaya di zaman itu, hamil di luar rika adalah sesuatu aib yang luar biasa. Mungkin ada orang-orang yang ngomong sama dia, bertanya-tanya dalam hatinya. Bahkan karena itu juga, Yusuf hampir menceraikan Maria. Firman Tuhan berkata, Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, dan ia bermaksud menceraikannya diam-diam. Seringkali kita lebih mendengar perkataan orang, daripada perkataan Tuhan. Dan itu membuat kita tidak berani melangkah, tidak berani untuk percaya. Tetapi mari hari ini kita sama-sama mengikuti teladan Maria. Maria berkata, Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu ini. Saudara tahu enggak? Binatang kepik, saudara pernah lihat? Kepik itu bisa terbang kan? Taukah saudara? Scientist, para ilmuwan bilang, kepik itu tidak bisa terbang. Kenapa? Karena badannya besar, sayapnya kecil. Tapi kepik bisa terbang enggak? Kenapa bisa terbang? Karena kepik tidak pernah mendengarkan kata para ilmuwan. Kepik cuma tahu saya punya sayap, ya saya terbang aja. Seringkali kita terlalu mendengar apa kata orang, sehingga iman kita jadi ciut, respon kita jadi tidak benar. Ketika saya hamil, saudara, usia kandungan 10 minggu, saya ingat saya dan suami datang ke dokter. Lalu dokter bilang gini, Ibu, dua minggu lagi Ibu tolong datang ya. Lalu saya tanya sama dokter, kenapa dok? Lalu dokter bilang, kita harus meeting. Saya bilang loh, bukannya biasa kalau check up itu setiap empat minggu sekali, sebulan sekali. Dokter bilang gini, iya bu, tapi saya barusan lihat di USG, anak ibu itu ada penebalan di tekuk belakang kepalanya bu. Dan ini merupakan tanda dari Down Syndrome. Lalu dokternya bilang, sekitar 0,003 milimeter lagi. Pokoknya udah deket sekali penebalannya itu, kan ada jaraknya ya. Kalau lebih tebal berarti udah bisa dipastikan ini Down Syndrome kira-kira begitu. Lalu si dokternya bilang gini, dua minggu lagi kita menentukan ya bu, ibu mau lanjut atau ibu mau berhentikan kehamilan ibu di dua minggu lagi. Mendengar itu saya takut sekali saudara. Mungkin ibu-ibu yang pernah hamil ya. Gimana caranya ini ada di perut? Apa yang harus dilakukan kita tahu tidak boleh aborsi. Itu adalah manusia yang sudah Tuhan berikan. Karena itu awalnya sama responnya takut dulu. Tapi satu kali waktu saya mernung firman Tuhan, suami juga ikut mendoakan. Saya gak banyak ngomong sama orang saudara. Karena kalau banyak cerita sama orang jadi kemana-mana ya. Kadang ada yang bagus, kadang ada yang jadi membingungkan. Di dalam situasi bingung harusnya kita duduk sama Tuhan, jangan terlalu denger apa kata orang. Kata dokter itu juga kata orang saudara. Kata diri kita sendiri itu juga kata orang. Karena itu kita belajar untuk dengarkan perkataan Tuhan. Dua minggu itu saya cuma bisa doa, doa, doa. Dan saya cuma bisa nyanyi. Thank you Lord. I just wanna thank you Lord. Saya punya pemikiran gini ya. Kalau kita dikasih barang sama orang, kan kita mengucapkan terima kasih ya. Kalau orang, saya pernah ada kejadian gini. Itu barang sebenarnya bukan buat saya. Orang suka nitip kasih buat papa saya. Tapi kadang-kadang suka titip-titip ya. Saya kira kan buat saya, oh terima kasih ya saya terima. Orangnya jadi gak enak. Lalu dia bilang, yaudah ini buat ibu, nanti yang buat bapak saya beliin satu lagi ya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau engkau memberikan, engkau memberikan yang terbaik. Saya doa, saya doa, saya doa. Dan waktu dalam baca firman, ada satu firman yang begitu menguatkan. Firman ini bilang gini, Waktu mau masuk dapur api, Sadrach, Mesach, Abednego bilang, kalau sekiranya Tuhan mengizinkan, Tuhan melepaskan kami dari dapur api. Tapi seandainya pun tidak, aku akan tetap memuji Tuhan. Saya doa sama Tuhan, Tuhan berikan yang terbaik. Perkataan dokter bukan yang final. Saya berdoa, saya perkatakan firman. Saudara tahu, sampai lahir, puji Tuhan. Dilahirkan dengan normal. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Dan yang lebih dahsyat lagi, saudara. Umur dua tahun, anak saya ini sudah bisa mulai nulis. Umur tiga, dia sudah mulai bisa baca. Umur empat, sudah bisa perkalian. Saudara tanya satu sampai dua belas, dia bisa perkalian. Dan orang suka tanya sama saya, ini gimana cara ngajarinnya ya? Setiap kali orang tanya, itu menjadi kesempatan saya untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Perbuatan Tuhan yang luar biasa. Apakah karena hebat dan kuat kita? Bukan. Tapi kita berkata sama Tuhan, Tuhan aku ini hambamu. Terjadilah sesuai dengan perkataanmu. Lukas 1 ayat 37 berkata, Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena itu saudara, kalau saudara baca firman, biarkan itu menggema di hati kita. Jangan biarkan hanya membaca sepintas. Tapi biarkan, kalau saudara punya buku, tulis di dalam jurnalmu, biarkan perkataan Tuhan itu menggema. Saudara perlu ingat, perkataan manusia itu sekarang crowded banget. Dari WA, orang ngomong, dari berita, semua yang negatif. Kalau porsi makan perkataan Tuhan saudara, terlalu sedikit, sulit untuk kita bisa menggemakan suara Tuhan. Karena itu perbanyak baca firman. Dan ketika kita baca firman, kita pegang itu jadi kekuatan kita. Amin. Ada lagu yang menguatkan saya, waktu saya hamil, lagunya bilang gini, Firmanmu berkata kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku, tanganmu Tuhan selalu ku nantikan. Tuhan selalu kuat roh dan jiwaku. Di setiap langkah ku percaya, apa dibilang? Dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup, ku tak menyerah, kau kekuatan, dan perlindungan bagiku. Pertolonganku, di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, firman kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pernah satu kali saya ditegur sama suami, karena udah baca firman, tapi keingetan lagi anak, nangis. Baca firman, keingetan lagi anak, nangis. Tiga hari saya gak bisa kerja, saudara. Lalu suami saya bilang gini, kalau kamu punya iman, apa yang kamu baca, itu kamu taruh dalam hati, itu jadi kekuatan, kamu gak akan nangis terus. Saya pikir benar juga ya. Karena lagu ini juga bilang, firmanmu berkata engkau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Kalau hari ini saudara sedang ada dalam masalah, jangan takut. Kalau ada fonis dokter, jangan takut. Itu perkataan manusia, tapi kita mau menjawab pakai perkataan Tuhan, pakai iman. Amin. Jangan takut. Fokus pada perkataan Tuhan, karena kita hidup dari perkataan Tuhan, bukan dari perkataan manusia. Dan yang ketiga yang terakhir, kelompok orang yang mendapatkan perkataan, jangan takut adalah para gembala. Zakaria takut karena dia lihat keadaan. Harusnya dia fokus sama janji Tuhan. Maria jadi takut karena dia lihat perkataan orang. Padahal dia harus fokus pada perkataan Tuhan. Tetapi gembala, dia menjadi takut karena mereka melihat kehinaan dirinya. Lukas 2 ayat 9 sampai 12 dikatakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Gembala menjadi takut, saudara perlu tahu kenapa. Karena gembala waktu zaman Tuhan Yesus adalah orang-orang najis. Mereka ini tidak bisa masuk ke dalam pelataran baik suci. Karena mereka ini orang-orang yang terasingkan, terkucilkan. Tapi saudara tahu, Yesus datang, dia bukan hanya mau menebus orang-orang benar, tetapi Yesus datang terlebih mau menebus orang-orang yang berdosa. Hari ini kalau saudara merasa takut, Taukah saudara kapan sih pertama kali manusia merasa takut? di Taman Eden. Waktu Adam hawa memakan buah yang dilarang Tuhan, Tuhan cari, Adam, Adam dimana engkau? Dosa membuat Adam menjadi takut dan dia lari menyembunyikan diri. Saudara perlu sadari ini, ketika kita melakukan dosa, seringkali kita jadi salah melihat Tuhan. Adam pikir waktu Tuhan cari Adam, dipikirnya dia mau menghukum Adam karena Adam melakukan pelanggaran. Tetapi tahukah saudara, Tuhan tidak berhenti cari Adam di Taman Eden. Tapi Tuhan Yesus lahir ke dunia, udah bukan di Taman Eden lagi, dia datang untuk menebus orang-orang yang bersalah. hari ini kalau saudara merasa, Tuhan selama 2023, saya rasa hidup saya porak-poranda, hancur berantakan. Saya punya janji, Tuhan saya janji gak akan melakukan dosa. Ini lagi nih Tuhan, Tuhan saya janji, mau melakukan yang terbaik, Tuhan saya janji mau menyenangkan engkau. Tapi janji biasa sekedar janji. Dan di akhir tahun saudara merasa, aduh saya kayaknya gak layak. Udahlah saya gak mau ke gereja lagi, saya gak mau melayani lagi, saya gak mau lagi lah deket-deket sama yang berbau-bau Tuhan. Saya malu. Tapi hari ini saya mau bilang, Tuhan Yesus datang ke dunia dengan sebuah pesan, jangan takut. Berhenti untuk melihat perbuatan kita. Karena Tuhan adalah Allah yang Immanuel. Dia mau bersama dengan kita. Jangan takut. Karena walaupun kita masih berdosa, saat kita mau percaya kepada Tuhan, kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seketika itu juga saudara diampuni. Saya tidak tahu seberapa banyak dari saudara yang datang ke tempat ini, merasa udah saya mau jadi orang Kristen yang biasa-biasa aja. Tapi saudara perlu tahu, engkau diselamatkan bukan karena engkau baik. Engkau diselamatkan karena Tuhan sayang sama saudara. Dan kasih ini yang seharusnya membuat saudara lebih lagi mengasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata bukan engkau yang memilih aku, tetapi aku yang pertama-tama memilih engkau. Gembala tahu, gembala menyadari ini, bahwa kabar sukacita yang besar diberikan kepada orang yang paling hina. Dan apa yang jadi respon mereka? Sebagai ayat yang terakhir, Lukas 2 ayat 16 berkata, Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Hari ini saya mau mengingatkan sama saudara, kasih karunia itu seperti tangan Tuhan terulur ke bawah. Dan kalau saudara menggapai dengan iman, saudara cepat-cepat berangkat, saudara cepat bilang, Ya Tuhan, saya mau sekali lagi saya minta maaf Tuhan. Saya mau menaruh engkau sebagai Tuhan dan juru selamat di hati saya. Percayalah saudara, kau akan diterima oleh Tuhan. Anak bungsu pergi dari rumahnya. Dia pergi ke tempat yang jauh dari rumah. Dia kasih makan, makanan untuk peliharaan yang najis. Dia takut sama papahnya. Bahkan dia punya pikiran, kalau saya kembali ke rumah bapak, saya mau jadi hamba. Tapi papahnya pernah pikir enggak? Ini anak kalau pulang, saya mau jadikan hamba. Enggak pernah saudara. Bapak tetap mengasihi anaknya. Sekalipun anaknya pergi, ketika anaknya pulang ke rumah, Bapak sambut dia. Bapak terima dia. Bapak berikan jubah yang mahal. Bapak berikan cincin yang berharga. Bapak kasih sepatu, bahkan menyembelih lembu yang tambun, hanya untuk anaknya. Hari ini mari kita, jangan takut untuk menghampiri tahta Tuhan. Di tahun 2024, ambil komitmen yang baru. untuk bilang Tuhan, saya berdosa. Tapi saya diingatkan, saya enggak boleh takut lagi, masuk ke dalam pelataran Tuhan. Karena darah Tuhan Yesus, telah menyucikan hidup kita. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.